Membosankan sekali, aku akhirnya punya kesempatan untuk pamer, tapi kamu tidak memberikannya padaku. Namo Muji memasang ekspresi muram di wajahnya. Sejak dia kembali dari pegunungan seribu bentuk, dia selalu ingin bergerak, tapi dia tidak pernah punya kesempatan. Setiap saat, Lehuang atau Fenghao lah yang merampasnya. Hehe, orang tua hanya bisa menonton dari samping. Kamu akan bergerak saat dibutuhkan. Lehuang tertawa. Namun, jika Lehuang dan Fenghao tidak dapat menangani situasi ini, maka tidak ada gunanya bagi Namo Muji untuk bergerak. Lagipula, ketiganya tidak terpau terlalu jauh dalam hal kekuatan. Melihat Lehuang dan Fenghao melangkah maju, kedua saudara kembar itu saling bertukar pandang dan masing-masing mengambil langkah maju, melepaskan aura mereka. Jelas sekali, mereka ingin bergerak bersama. Kami berdua memiliki teknik serangan gabungan. Tidak peduli berapa banyak dari kalian, kami akan menyerang bersama-sama. Salah satu dari mereka berkata dengan suara yang dalam. Salah satu dari mereka berbicara dengan suara yang dalam. Jelas, dia mengatakan ini agar Fenghao dan yang lainnya merasakan sesuatu. Kalau tidak, orang lain akan mengira mereka berdua sengaja bergandengan tangan. Tidak masalah. Bagaimanapun juga tetap sama. Lehuang mengangkat bahunya, lalu menatap Fenghao dan berkata, bagaimana menurutmu? Aku pikir juga begitu. Fenghao tersenyum tipis. Ekspresi penasaran segera muncul di hatinya. Serangan kombinasi juga sesuai ekspektasinya. Baru saja, melalui pengamatannya, dia menemukan bahwa aura saudara kembarnya tersinkronisasi secara tak terlukiskan. Dengan kata lain, perasaan yang mereka keluarkan bukanlah perasaan dua orang, melainkan satu orang. Oleh karena itu, Fenghao punya beberapa tebakan di dalam hatinya mengenai serangan gabungan mereka. Namun, dia penasaran seperti apa serangan gabungan yang akan mereka berdua gunakan. Penghinaan antara Lehuang dan Zhu Fenghao jelas menyebabkan saudara kembar itu mengerutkan kening. Ketidaksenangan di antara alis mereka bertambah. Mereka tidak boleh meremehkan satu sama lain, jadi mengapa sebaliknya? Karena itu masalahnya, kami tidak akan menahan diri. Siapapun yang menang akan memiliki petanya. Saat suara ini terdengar, kedua sosok itu tiba-tiba bergerak dan memimpin untuk mengambil tindakan. Kecepatan mereka sangat lincah dan seperti kilat. Dalam waktu singkat, mereka telah menghilang dari tempat aslinya dan tiba di depan Fenghao. Saat mereka berempat mulai bertarung, orang-orang di sekitarnya tanpa sadar mundur beberapa langkah untuk menciptakan ruang yang cukup. Bagaimanapun juga, mereka semua adalah eksistensi guru ilahi. Begitu mereka mulai bertarung, kekuatan destruktif yang dihasilkan tidak bisa dianggap remeh. Pergi dan beri tahu ayahmu. Aku khawatir masalah hari ini tidak sesederhana kelihatannya. Pada saat ini, ketika mereka berempat sedang bertarung, saudara ipar Tuan Mudalin yang berada di sampingnya berbisik. Apa? Kamu ingin membuat ayahku khawatir? Apakah perlu? Pada saat itu, Tuan Mudalin juga terkejut. Situasi di hadapannya tampak sangat jelas. Kedua saudara kembar itu berada di alam guru ilahi, dan mereka seharusnya mampu menekan pihak lain. Selain itu, mereka mahir dalam serangan gabungan. Kau meremehkan mereka bertiga. Jika aku tidak salah, mereka secara alami adalah eksistensi guru ilahi. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu percaya diri. Coba pikirkan, mereka bertiga tidak tua, tapi mereka saya adalah guru ilahi. Saya yakin kekuatan di belakang mereka tidaklah dangkal. Jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, itu akan sangat merepotkan. Saya pikir ayahmu perlu turun tangan. Kakak iparnya berkata dengan lembut. Jelas, dia punya pandangan ke depan. Dilihat dari tindakan Kaisar Le, dia bisa menebak bahwa ketiganya pasti tidak sederhana. Meskipun saudara kembar itu juga merupakan murid langsung dari beberapa monster tua, dan bahkan ayah Tuan Mudalin sangat menghormati mereka, tidak mungkin terjadi apapun pada mereka. Mendengar perkataan kakak iparnya, Tuan Mudalin berpikir keras. Setelah dipikir-pikir, dia merasa perkataan kakak iparnya itu masuk akal. Jika terjadi sesuatu pada mereka berdua, ayahnya pasti akan memarahinya dengan baik. Pergi dan cari ayah dulu. Aku akan tinggal di sini dan menonton. Tuan Mudalin menjadi tenang dan berkata, Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, mungkin lebih baik ayahnya tetap di sini demi keselamatan. Tentu saja, akan lebih baik jika saudara kembar itu bisa menekan lawan mereka. Di sisi lain, meski mereka tidak bisa mengalahkan lawannya, situasinya tidak akan terlalu buruk dengan bantuan ayahnya. Segera, saudara iparnya pergi diam-diam. Adegan ini juga disaksikan oleh Namung Uji, dan hatinya senang. Sepertinya dia masih memiliki kesempatan untuk bergerak, dan pihak lain akan kembali untuk mencari bala bantuan. Saat ini, situasi saudara kembar antara Le Huang dan Feng Hao sedikit tidak terduga. Harus dikatakan bahwa serangan gabungan mereka cukup ajaib. Jelas ada dua dari mereka, tetapi Le Huang dan Feng Hao tidak mungkin lengah. Itu karena keduanya menyerang pada frekuensi yang sama. Setiap kali mereka menyerang, tidak ada yang tahu apakah mereka menyerang Le Huang atau Feng Hao. Karena itu, mereka sedikit dirugikan. Karena mereka tidak dapat mengetahui serangan gabungan mereka, mereka berada dalam posisi pasif. Pada saat yang sama, Baik Le Huang dan Feng Hao memperhatikan hal ini. Keduanya bertukar pandang dan mengangguk. Meskipun mereka tidak memiliki pemahaman diam-diam, mereka dapat memahami niat satu sama lain. Tidak sulit dan tidak mudah untuk menghentikan serangan gabungan ini. Yang paling penting adalah frekuensi serangan pihak lain sama persis. Selama mereka bisa menangkap salah satu dari mereka sebagai target, mereka akan bisa mencapai hasil yang sama. Mari kita singkirkan yang berjubah putih dulu. Feng Hao mengirimkan suaranya. Setelah bertukar pukulan, dia dapat melihat dengan jelas bahwa meskipun keduanya menyerang dengan frekuensi yang sama, orang berjubah putihlah yang membantu sebagian besar serangan. Adapun orang lain, dia bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan orang lain. Le Huang mengangguk tanpa ada yang menyadarinya. Segera, keduanya melesat ke depan. Aura tanpa batas tersapu. Kali ini, mereka mengambil inisiatif menyerang, dan sasaran mereka adalah si berjubah putih. Pada saat itu, sebuah pikiran melintas di hati Feng Hao, dan dia segera mengaktifkan seni membelah langit. Sayangnya, dia tidak bisa mengaktifkan sky splitting art. Tak berdaya, Feng Hao hanya bisa menyerah pada pemikiran itu. 2702. Setelah menyadari bahwa dia tidak dapat mengaktifkan seni pemisahan surga, Feng Hao menyerap pada pemikiran itu. Dia tahu bahwa dia perlu melakukan lebih banyak kontak. Sesaat kemudian, Le Huang dan Feng Hao memiliki target yang sama. Jelas sekali mereka mengincar pria berjubah putih itu. Sepasang saudara kembar ini tidak panik menghadapi bahaya. Ketika mereka melihat dua orang itu menyapu dengan ganas, mereka tiba-tiba mengeluarkan raungan marah. Keduanya terus terjalin dan berkedip saat bergerak. Hal ini segera menyebabkan Le Huang dan Feng Hao kehilangan target mereka, dan angka penyerangan mereka tiba-tiba terhenti. Ini. Adegan di depannya juga membuat Feng Hao sedikit terkejut. Pada saat ini, bahkan dia pun bingung. Serangan gabungan saudara kembar itu memang sangat aneh. Hanya pemandangan di depannya saja yang membuatnya sedikit sulit untuk menyerang. Sosok hitam putih itu terus terjalin satu sama lain. Hal ini disebabkan kecepatan gerakan mereka yang sangat cepat, menyebabkan orang lain tidak dapat membedakan siapa di antara mereka berdua yang merupakan sosok hitam dan putih. Suara mendesing terus terdengar di angkasa. Kata ini membuat Le Huang dan Feng Hao sedikit ragu. Mereka awalnya berencana menggabungkan kekuatan mereka untuk menyerang salah satu dari mereka, tapi pemandangan ini telah menghancurkan rencana mereka sepenuhnya. Jika kamu berpikir bahwa kamu dapat mengalahkan kami sendirian dan mematahkan serangan gabungan ini, maka aku minta maaf telah mengecewakanmu. Tiba-tiba, suara dingin terdengar di sekitar. Kedengarannya seperti dua orang berbicara pada saat yang sama, membuatnya terdengar sedikit aneh. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, pasangan si kembar telah melancarkan serangan mereka sekali lagi. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Kedua sosok hitam dan putih itu sepertinya telah menyatu. Mereka pada dasarnya tidak bisa dibedakan karena mereka langsung menembak secara eksplosif. Hati-hati. Seru Yuehuang. Itu karena aura pihak lain tiba-tiba melonjak, dan itu sudah melebihi ekspektasi mereka. Bahkan Yuehuang merasa takut di dalam hatinya. Feng Hao menganggup tanpa ada yang menyadarinya. Dia sedikit terkejut, dan sosoknya gemetar. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh tiba-tiba merobek ruang dan muncul di hadapannya. Target dari pasangan seniman bela diri kembar ini sebenarnya adalah dia. Bagaimanapun, aura Feng Hao sedikit lebih rendah daripada aura Lehuang. Terlebih lagi, salah satu sudut peta ada di tangan Feng Hao. Selama dia mengalahkan yang paling sederhana, hasil dari apa yang disebut kompetisi ini secara alami akan diselesaikan. Apakah kamu benar-benar berpikir aku penurut? Para pembudidaya kembar langsung menghancurkan ruang di sekitar Feng Hao dengan serangan telapak tangan, menyebabkan riak samar muncul di ruang di sekitarnya. Namun saat berikutnya, Feng Hao, yang masih berdiri di tempat, berubah menjadi ketiadaan. Sebuah bayangan. Apakah kamu benar-benar berpikir aku penurut? Suara sedingin es Feng Hao terdengar. Dia telah memahami hukum luar angkasa, jadi tentu saja mustahil baginya untuk diserang dengan mudah. Dengan satu pemikiran, dia menghindari serangan itu. Melihat serangan mereka gagal, saudara kembar itu cukup terkejut. Awalnya, mereka mengira Feng Hao cukup mudah untuk dihadapi. Namun, dari kelihatannya sekarang, Feng Hao tampaknya adalah orang yang mempunyai beberapa trik di lengan bajunya. Hanya dengan mengandalkan fakta bahwa dia mampu menghindari serangan mereka dengan mudah. Ini sedikit merepotkan. Pada saat ini, ekspresi Kaisar Le juga berubah menjadi sedikit lebih serius. Dia menarik nafas dalam-dalam dan dengan sentakan lengannya, dia juga mengeluarkan pedang duniawi miliknya. Cahaya pedang dingin keluar, membuat orang lain menggigil meski tidak dingin. Feng Hao tetap diam, karena Le Huang bahkan telah mengeluarkan pedang duniawinya, itu berarti dia telah mengangkat saudara kembarnya ke tingkat tertentu. Melawan orang biasa, Le Huang meremehkan penggunaan pedang duniawi miliknya. Suasana tegang pun menemui jalan buntu. Namun, saat ini, pasangan saudara kembar itu juga terhenti. Sosok mereka sekali lagi terbagi menjadi dua, satu hitam dan satu putih. Penampilan mereka yang identik membuat situasi semakin aneh. Kali ini, tidak ada pihak yang terburu-buru menyerang. Sebaliknya, mereka sepertinya sedang menunggu sesuatu. Namong Uji, yang tidak jauh dari situ, mengerutkan alisnya saat melihat sepasang si kembar. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan langsung berseru, hati-hati, serangan gabungan mereka bisa mengeluarkan kekuatan dua orang. Dengan kata lain, kamu bisa menghadapi dua orang kapan saja. Ini karena Namong Uji sudah ingat ahli mana yang merupakan master dari seniman bela diri kembar ini. Ia teringat gurunya pernah berkata bahwa di dunia penglai, pernah ada sepasang seniman bela diri legendaris. Mereka adalah sepasang saudara kembar yang memiliki hubungan telepati satu sama lain dan memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain. Ketika mereka menerobos ke alam berdaulat, mereka memahami teknik rahasia melalui murka surgawi. Itu juga serangan gabungan yang mereka andalkan, yang disebut soul simbiosis. Ya, sepertinya kamu mengetahui sesuatu. Pada saat ini, saudara kembar itu terkejut ketika mereka melirik ke arah Namong Uji. Karena Namong Uji dapat melihat sesuatu, itu berarti Namong Uji memiliki latar belakang tertentu. Tapi apa gunanya? Di bawah simbiosis jiwa, kalian semua adalah semut. Suara lain terdengar. Kedua suara itu sepertinya berasal dari orang yang sama, dan tidak ada sedikitpun ketidahharmonisan di antara keduanya. Ayo kita lakukan. Masing-masing dari kita akan mengambil satu dan menahannya. Kita tidak bisa membiarkan mereka bekerja sama. Feng Hao berkata dengan suara serius. Meskipun dia tidak bisa memahami pola serangan gabungannya, itu tetap sama. Selama keduanya terpisah, mereka tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari serangan gabungan. Ini mungkin akan sulit. Keduanya praktis merupakan satu kesatuan. Tidak peduli siapa di antara mereka yang kita serang, yang lain akan bisa merasakannya dan langsung mengubah serangannya. Lehuang menggelengkan kepalanya. Feng Hao tetap diam. Memang itulah yang terjadi. Mereka tidak punya cara untuk menghentikan pihak lain menggunakan serangan gabungan. Jika itu masalahnya, mereka akan jatuh ke dalam perangkap pihak lain dari awal hingga akhir. Tidak peduli siapa di antara mereka yang menjadi targetnya, mereka sebenarnya menghadapi dua orang. Ini adalah teror serangan gabungan. Hal ini memungkinkan mereka berdua melepaskan kekuatan yang jauh melebihi kekuatan mereka sendiri, dan dengan demikian mencapai efek mengejutkan yaitu memenangkan pertempuran. Kenapa aku tidak mencobanya sendiri? 2703. Kamu sendirian. Ketika Yuehuang mendengar kata-kata Feng Hao, dia langsung berpikir bahwa dia salah dengar. Dia memandang Feng Hao dengan tidak percaya. Menghadapi dua ahli bela diri dengan level yang sama sendirian. Keberanian macam apa yang dibutuhkan? Feng Hao menganggupkan kepalanya. Ekspresinya juga menjadi jauh lebih serius ketika dia berkata, Apakah kamu tidak menyadarinya? Tidak peduli bagaimana kita berdua bergandengan tangan, kita tidak dapat memaksa mereka. Sebaliknya, mereka dapat dengan mudah memanfaatkan serangan gabungan kita untuk menghadapinya. Salah satu dari kami. Kalau begitu, lebih baik kita menghadapinya sendirian. Dengan begitu, kita tidak perlu khawatir tentang apapun. Feng Hao menghirup udara dalam-dalam dan berbicara dengan nada berat. Sebenarnya, saat menghadapi serangan gabungan semacam ini, dua orang benar-benar kalah dengan satu orang. Segera, Ye Qing juga menghirup udara dalam-dalam. Dia melirik sepasang saudara kembar saat ini, dan cahaya ilahi yang tenang muncul di matanya. Apakah kamu percaya diri? Bukan karena Le Huang tidak percaya pada Feng Hao, tapi dia menghadapi dua keberadaan dengan level yang sama. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa menghadapi dua orang sekaligus. Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Feng Hao merenung sejenak sebelum menjawab. Sejujurnya, meskipun dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya, mereka berdua terlalu naif jika mereka berpikir bahwa mereka dapat memberikan ancaman padanya dengan mengandalkan serangan kombinasi ini. Mendengar kata-kata Feng Hao, Le Huang merenung sejenak dan meletakkan pedang duniawi di tangannya. Dia berkata dengan acu tak acu, kalau begitu aku serahkan sisanya padamu. Jangan memaksakan dirimu. Feng Hao tersenyum dan menganggupkan kepalanya. Di bawah tatapan semua orang, Permaisurile meninggalkan medan perang dan kembali ke sisi Namong Uji. Apa yang sedang terjadi? Salah satu dari mereka benar-benar berhenti berkelahi. Dia akan menghadapi mereka berdua sendirian. Untuk sesaat, suara diskusi terdengar di sekitar. Itu sangat sederhana. Tidak peduli siapa orang itu, mereka tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa Permaisurile tiba-tiba berhenti berkelahi? Apa yang sedang kalian berdua lakukan? Namong Uji menatap Le Huang, yang kembali dengan santai. Feng Hao berkata bahwa dia memiliki kepercayaan diri untuk menanganinya sendiri, jadi aku kembali. Music Empress mengangkat bahu, menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Namong Wu Ki tidak bisa berkata-kata. Dia tidak menyangka Feng Hao begitu berani. Dia sebenarnya memiliki keberanian untuk melawan dua orang sekaligus. Kita harus tahu kalau lawannya juga bukan orang biasa. Tidak peduli apa, mereka tetap ahli dengan seorang master. Dari kelihatannya, kamu sepertinya telah mengetahui asal-usulnya. Permaisurile bertanya dengan bingung. Namong Uji tampaknya telah mengetahui latar belakang pihak lain, itulah sebabnya dia memperingatkan mereka. Karena itu, Permaisurile juga penasaran. Latar belakang seperti apa yang dimiliki pasangan saudara kembar ini? Pernahkah kamu mendengar tentang penguasa simbiosis? Namong Uji mengangkat bahunya dan menyebutkan nama yang tidak biasa. Paragon simbiosis. Permaisurile mengerutkan alisnya. Setelah merenung sejenak, dia menamparkan kepalanya dan berkata, saya ingat sekarang. Paragon simbiosis legendaris yang telah melihat hidup dan mati. Aku tidak tahu tentang itu, tapi jika kamu pernah mendengar tentang legenda Paragon of Simbiosis, maka kamu pasti tahu betapa kuatnya dia. Namong Uji dengan tak berdaya berkata, dunia selalu berpikir bahwa Paragon simbiosis adalah satu orang, namun kenyataannya, dia juga sepasang saudara kembar. Sama seperti mereka, dia bahkan menciptakan teknik simbiosis jiwa. Maksudmu mereka terkait dengan Paragon simbiosis? Permaisurile segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Paragon simbiosis adalah nama yang pernah berjaya di suatu zaman. Tidak mungkin lembah dao yang mendalam dan puncak cakrawala tinggi tidak memiliki catatan apapun tentangnya. Itu benar, itulah yang aku pikirkan. Jika aku tidak salah, mereka seharusnya adalah murid langsung dari Paragon simbiosis, dan metode yang mereka gunakan secara alami adalah simbiosis jiwa. Namong Uji merenung sejenak sebelum dia berhenti sejenak dan berkata, saya pernah mendengar dari guru saya bahwa bahkan dia tidak percaya diri dalam menghadapi Paragon simbiosis. Tetapi sekali lagi, jika mereka berdua adalah murid langsung Paragon simbiosis, maka masalah ini tidak akan sesederhana itu. Permaisurile tiba-tiba berkata, dia sepertinya mengingat beberapa detail. Ya, apa yang kamu ingat? Namong Uji memandang Permaisurile dengan bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jika aku mengingatnya dengan benar, Paragon simbiosis telah bergabung dengan dewa. Kata Permaisurile dengan sungguh-sungguh. Dalam catatan lembah dao yang mendalam, Paragon simbiosis telah menghilang selama jangka waktu tertentu. Tapi ketika dia muncul kembali, dia mengenakan jubah dewa. Yang abadi benar-benar ada di mana-mana. Yunamong Uji menghela nafas. Dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan bertemu dengan dewa dalam keadaan seperti itu. Jika apa yang dikatakan Permaisurile benar, bukankah itu berarti saudara kembar sebelum dia juga merupakan anggota dewa. Namun mereka bersama dengan putra komandan kota Cakrawala Tinggi. Jelas, hubungan di antara mereka patut untuk direnungkan. Sepertinya kita mendapat cukup banyak keuntungan kali ini. Le Huang menyeringai. Saat ini, baik itu puncak Ling Xiao atau Lembah Suandao, mereka berdua sedang mencari bidak catur yang ditanam oleh imortal di dalamnya. Jika kali ini mereka beruntung, mereka mungkin bisa memancing ikan besar. Mari kita selesaikan masalah ini terlebih dahulu. Situasi Feng Hao tidak terlihat optimis. Kata Namong Uji tanpa daya. Saat dia berbicara dengan Permaisurile, Feng Hao dan saudara kembarnya sekali lagi memasuki keadaan pertempuran. Harus dikatakan bahwa setelah Feng Hao maju ke alam master ilahi, dia memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat. Pada saat ini, bahkan ketika menghadapi saudara kembar yang memiliki teknik serangan gabungan, dia tidak berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Apakah kamu hanya tahu cara menghindar? Segera, pertempuran menjadi semakin intens. Namun, seiring berjalannya waktu, serangan Feng Hao tidak menjadi terlalu kuat. Sebaliknya, mereka tetap tenang, seolah dia sedang menguji keadaan. Jika lawannya menunjukkan tanda-tanda melancarkan serangan, sosok Feng Hao akan mundur secara tiba-tiba. Bahkan, dia bahkan akan menggunakan kekuatan spasial untuk terus mundur. Hal ini menyebabkan seniman bela diri kembar itu merasa seolah tinju mereka mendarat di kapas. Aku tidak bilang kalau aku tidak akan menghindar. Apa menurutmu aku bodoh? Aku tidak bisa mengelak saat melawan kalian berdua sendirian. Feng Hao memutar matanya ke arah mereka, memandang mereka seolah-olah mereka idiot. Lelucon yang luar biasa. Jika mereka tidak menghindar, apakah mereka akan berdiri di sana dan menerima pukulan? Itu adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang bodoh. Lawan balik jika kamu bisa. 2704 Feng Hao menyeringai menanggapi kekesalan saudara kembarnya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Faktanya, alasan mengapa dia tidak melawan adalah karena dia telah mencoba mengaktifkan seni pemisahan surga. Meskipun dia tidak berhasil pertama kali, itu tidak berarti Feng Hao menyerah. Pertarungan di hadapannya adalah contoh terbaik. Saudara kembarnya adalah target hidup, jadi jika bukan dia yang mengincar mereka, siapa lagi yang bisa dia targetkan. Bagaimanapun, dia memiliki hukum luar angkasa, jadi tidak mudah bagi mereka untuk mengalahkannya. Dengan metode seperti itu, Feng Hao dapat dengan mudah mengatasinya. Feng Hao ini, kenapa aku merasa dia sedang bermain-main dengan mereka berdua? Pada saat ini, Namong Uji juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Feng Hao tidak melawan, yang sedikit berbeda dari gayanya. Jika dalam keadaan normal, Feng Hao pasti sudah menyerang. Terlepas dari kekuatan lawannya, dia setidaknya akan melawan mereka. Dia sepertinya sedang mencoba sesuatu. Kaisar musik mengerutkan alisnya. Dia juga bisa melihat ada yang tidak beres dengan Feng Hao. Dia dapat dengan mudah melihat bahwa Feng Hao tidak sepenuhnya tidak berdaya melawan saudara kembarnya. Sebaliknya, dia masih bisa menghadapinya dengan mudah. Ini diluar dugaannya. Bagaimanapun, lawannya adalah murid langsung dari penguasa simbiosis, dan keduanya berada di alam master ilahi. Jika mereka bergabung, mereka bahkan mungkin bisa melawan keberadaan alam berdaulat. Semakin banyak seniman bela diri kembar itu bertarung, mereka menjadi semakin bingung dan jengkel. Feng Hao ini seperti seekor loah, sangat licik. Setiap kali mereka ingin menangkapnya, dia dapat dengan mudah menghindarinya. Jika situasi ini terus berlanjut, emosi mereka jelas akan menjadi sedikit tidak stabil. Tentu saja, Feng Hao juga memperhatikan perubahan emosi seniman bela diri kembar itu. Seketika, dia merasa bahagia di hatinya. Inilah efek yang dia inginkan. Meskipun dia tidak mengetahui dengan jelas tentang kedalaman dari seniman bela diri kembar tersebut, tidak peduli siapa itu, begitu mereka tidak dapat menjaga ketenangan pikiran selama pertempuran, mereka akan penuh dengan celah. Sangat mudah bagi orang lain untuk memanfaatkan peluang ini. Terlebih lagi pada saat ini, pihak lainnya adalah sepasang seniman bela diri kembar. Keduanya bahkan lebih khusus lagi dalam kerja sama diam-diam. Namun, kerja sama semacam ini dibangun atas dasar pemikiran yang mantap. Begitu terjadi ketidakstabilan, tidak hanya akan terlihat banyak kelemahan, bahkan akan mempengaruhi kekuatan gabungan mereka. Mengenai hal ini, Feng Hao juga telah membuat beberapa perhitungan di dalam hatinya. Ini karena dia telah menduga bahwa pihak lain seharusnya adalah murid langsung dari monster tua. Identitasnya harusnya mirip dengan Namong Wuji, dengan monster tua yang mendukungnya. Feng Hao memiliki pemahaman yang jelas tentang hati orang-orang seperti ini. Layaknya prajurit kembar, bisa dikatakan mereka tidak pernah mengalami terlalu banyak hal. Budidaya mereka semua telah dipromosikan melalui berbagai jenis budidaya yang membosankan, tetapi Feng Hao berbeda. Yang berbeda dari yang lain adalah kekuatan Feng Hao telah meningkat hingga batasnya melalui situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, dia lebih baik dalam memahami mentalitas musuh. Jika situasi di depannya berlanjut, kekuatan yang bisa dikeluarkan oleh seniman bela diri kembar itu akan terpengaruh. Pada saat itu, Feng Hao akan memiliki kesempatan untuk membalas. Begitu dia bergerak, itu pasti akan mengejutkan. Dalam proses menghindari serangan gabungan saudara kembar, Feng Hao juga terus mencoba mengaktifkan seni pemisahan surga. Sayangnya, dia tidak pernah berhasil sekalipun. Ini juga membuat Feng Hao menghela nafas dalam hatinya. Ini memang kondisi yang sulit untuk diaktifkan. Namun, situasi ini juga sesuai harapan Feng Hao. Saat ini, dia tidak terburu-buru dan terus membuang waktu bersama saudara kembarnya. Bagaimanapun juga, kekuatan satu orang setara dengan kekuatan dua orang. Mampu mempertahankan situasi ini bermanfaat bagi Feng Hao. Saat Feng Hao dan saudara kembarnya menemui jalan buntu, di sebuah rumah mewah di Drifting Cloud City, komandan pasukan penegak hukum, yang baru saja menghilang di pasar, diam-diam kembali. Dia ingin melaporkan masalah ini kepada ayah Tuan Mudalin. Bagaimanapun, dukungan dari kelompok saudara kembar ini tidaklah sedikit. Jika terjadi sesuatu pada mereka, dia tidak akan mampu memikul tanggung jawab. Apa? Katamu mereka berdua bertengkar dengan orang lain di pasar. Setelah mendengar laporan komandan, seorang pria parubaya dengan wajah persegi dan ekspresi bermartabat tiba-tiba membanting meja dengan marah. Dia dengan marah berkata, sialan dia. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Tuan muda tidak punya pilihan. Pihak lain ingin merampoknya, jadi dia tidak punya pilihan. Komandan regu penegak hukum sangat cerdas. Sebaliknya, dia mulai mengkritik Feng Hao dan yang lainnya. Seolah-olah orang yang merampok mereka bukanlah Tuan Mudalin, melainkan Feng Hao dan yang lainnya. Kamu bilang mereka bertiga adalah guru ilahi. Pria parubaya itu jelas tidak tertipu oleh hal ini. Namun, dia tidak memperdulikan masalah ini. Dia merenung sejenak. Dia yakin mereka bertiga adalah guru ilahi. Kemungkinan besar saudara kembarnya akan mendapat masalah. Tidak, aku harus melakukan perjalanan ke sana secara pribadi. Setelah memikirkannya berulang kali, pria parubaya itu masih merasa harus melakukan perjalanan ke sana secara pribadi. Bagaimanapun, saudara kembar itu memiliki arti yang berbeda baginya. Jika sesuatu terjadi pada mereka di Drifting Cloud City, dia akan merasa sangat menyesal. Biarkan aku pergi. Identitasmu tidak dapat diketahui oleh orang lain. Kamu berurusan dengan orang-orang itu. Ini akan menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu di puncak Ling Xiao. Pada saat ini, suara gelap dan dingin lainnya terdengar di aula besar. Dari sudut, sosok gelap perlahan membuka mulutnya dan berbicara. Jika bukan karena dia yang berbicara kali ini, kemungkinan besar tidak akan ada yang tahu bahwa sebenarnya ada orang lain di sudut itu. Yang jelas, Panglima Satuan Penegakan Hukum kaget dengan kemunculan suara tersebut. Di kota Awan Melayang dikabarkan bahwa ada kekuatan yang menyebabkan seseorang gemetar meski tidak dingin di belakang wakil gubernur kota yang berdiri di atas puluhan ribu orang ini. Kini, sepertinya rumor tersebut memang benar adanya. Hem, baiklah, kamu bisa jalan-jalan ke sana. Kalau bisa, cari tahu asal-usul ketiga orang itu. Pria parubaya itu menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Memang benar, seperti yang dia katakan. Identitasnya agak istimewa. Jika dia tiba-tiba muncul, itu akan membuat orang lain curiga. Terutama di saat seperti ini, Puncak Ling Xiao dan Lembah Suandao telah sepenuhnya menentang alam abadi. Kali ini, mereka saling menentang secara terbuka. Iya. 2705. Tentu saja, Feng Hao tidak tahu bahwa beberapa tokoh besar di kota Awan Melayang telah menyadari keberadaannya. Pada saat ini, pertarungan antara dia dan sepasang seniman bela diri juga telah memasuki tahap yang sangat panas. Setelah beberapa saat mengalami kebuntuan, Feng Hao sudah dengan jelas merasakan bahwa pihak lain mulai mengungkapkan beberapa kekurangan, kelemahan yang sangat jelas. Ini karena kondisi pikiran mereka terpengaruh. Feng Hao juga sedikit menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, bunga yang tumbuh di rumah kaca tidak mengalami banyak pengalaman. Dalam pertarungan ini, Dewi Kemenangan sudah tersenyum padanya. Tepat pada saat ini, tubuh Feng Hao gemetar sesaat. Segera setelah itu, ekspresi terkejut muncul di wajah Feng Hao. Itu karena dia dengan jelas merasakan bahwa mutiara jiwa di dalam dantiannya telah bergetar sesaat. Selanjutnya, itu adalah Sol Orb keempat, yang berisi Heaven Splitting Art. Situasi ini membuat Feng Hao sangat terkejut. Dari kelihatannya, dia sudah berhasil memicu Heaven Splitting Art. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak lapisan kekuatan yang bisa dia picu, dua lapisan sudah cukup. Bola jiwa di dantiannya mulai berputar tanpa henti saat gelombang energi menakutkan tiba-tiba terbentuk di tubuhnya. Pada saat ini, aura Feng Hao juga tiba-tiba berubah. Kali ini, dia tidak lagi mengelak, tapi membalas. Feng Hao akan mengambil tindakan. Perubahan aura Feng Hao yang tiba-tiba juga menarik perhatian Le Huang. Dia segera bergumam pada dirinya sendiri, apa yang dia lakukan. Jelas, Feng Hao pasti punya alasannya sendiri untuk tidak membalas. Sehubungan dengan adegan ini, Lin Dong juga menantikan untuk melihat metode seperti apa yang Feng Hao rencanakan untuk digunakan setelah bertahan sekian lama. Hem, ada yang tidak beres. Auranya menjadi sangat mengamuk. Ekspresi terkejut muncul di wajah Namong Wuji. Dia bergumam sambil melihat Feng Hao saat ini. Riak energi yang memancar dari tubuhnya berada pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mari kita tunggu dan lihat. Jika memang tidak berhasil, kami akan bertindak sesuai situasi. Le Huang mengerutkan alisnya, tapi dia tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, Feng Hao masih terlihat normal. Sial, dia akhirnya akan mengambil tindakan. Seniman bela diri kembar itu juga tiba-tiba mengangkat kepala mereka dan menunjukkan senyuman dingin. Mereka secara alami merasakan perubahan aura Feng Hao. Segera, mereka salah mengira bahwa pihak lain tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan bersiap untuk menyerang dengan paksa. Bersembunyi seperti tikus. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri kali ini. Mereka tidak takut menghadapi Feng Hao secara langsung. Namun, mereka merasa agak tidak berdaya terhadap tindakan menghindar Feng Hao sebelumnya. Sekarang Feng Hao tampaknya mengambil inisiatif untuk menyerang, mereka tentu saja senang melihat hal itu terjadi. Mereka sama sekali tidak takut. Inilah yang mereka inginkan. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Feng Hao, yang sebelumnya bertahan dan tidak bergerak, memang bertekad untuk bergerak kali ini. Mereka juga tidak mengharapkan kedalaman di dalamnya. Aura di dalam tubuh Feng Hao muncul dengan keras. Saat berikutnya, Feng Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia bisa merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya terus-menerus menderu di dalam tubuhnya. Bahkan dia sendiri merasakan hatinya bergetar menghadapi kekuatan ini. Seni membelah surga terlalu menakutkan. Sedemikian rupa sehingga bahkan sebelum dia menggunakannya, pemikiran seperti itu sudah muncul di hati Feng Hao. Pada saat ini, riak energi di seluruh kota awan melayang dipengaruhi oleh fluktuasi yang tidak biasa, menyebabkan banyak ahli menjadi bingung. Karena dia telah berhasil mengaktifkan Heaven Splitting Art, Feng Hao secara alami tidak bisa terus bersembunyi. Dia segera mengangkat kepalanya dan menyeringai pada saudara kembarnya. Sesaat kemudian, sosoknya tiba-tiba menghilang di udara. Seniman bela diri kembar itu khawatir dengan tindakan aneh Feng Hao. Mereka menyadari bahwa kecepatan Feng Hao tampaknya lebih cepat dari sebelumnya. Hati-hati. Segera, keduanya berbagi pemahaman diam-diam. Mereka bertukar pandang dan menganggupkan kepala. Sosok mereka tiba-tiba menyatu menjadi satu, menjelma menjadi satu sosok yang terus berkedip-kedip di udara. Tidak ada gunanya. Mencoba bermain trik dengan ruang di depanku sama saja dengan menunjukkan sedikit keahlianmu di hadapan seorang ahli. Tiba-tiba, suara sedingin es Feng Hao terdengar di udara. Seniman bela diri kembar mengandalkan gerakan mereka yang sangat cepat untuk memasuki keadaan misterius, seolah-olah mereka menyembunyikan diri di luar angkasa. Namun, metode seperti itu tidak berarti apa-apa bagi Feng Hao. Mencoba memainkan trik seperti itu di hadapannya sama saja dengan tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Saat berikutnya, sosok Feng Hao tiba-tiba muncul. Dia berhenti di udara saat cahaya ilahi sembilan warna muncul di tangannya. Itu terbakar seperti api ilahi, bahkan menyebabkan ruang di sekitar tubuhnya terdistorsi. Feng Hao samar-samar menutup matanya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba membukanya. Dia sudah mengetahui lokasi persembunyian pihak lain. Bahkan, dia bahkan sudah menghitung lokasi di mana pihak lain akan muncul selanjutnya. Ayo, biarkan aku melihat kekuatan seni pemisah surga. Feng Hao perlahan bergumam dengan suara rendah. Segera setelah itu, matanya berhenti pada ruang kosong tertentu. Gugusan api ilahi di tangannya segera ditembakkan. Keseluruhan proses tidak memakan waktu lebih dari satu tarikan napas. Seolah-olah semuanya sudah direncanakan. Cahaya ilahi sembilan warna memancar dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu telah menimbulkan bekas luka panjang di langit. Api ilahi sembilan warna ini sepertinya tumbuh tertiup angin. Dalam sekejap, seluruh langit dipenuhi dengan api ilahi sembilan warna. Pada akhirnya, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di lokasi di mana cahaya dewa sembilan warna mendarat. Itu adalah sepasang seniman bela diri kembar. Ledakan. Suara keras terdengar. Begitu sepasang seniman bela diri kembar muncul, mata Feng Hao melebar karena marah. Dengan pemikiran di benaknya, sembilan api ilahi berwarna yang menutupi sekeliling langsung meletus. Setelah ledakan yang menghancurkan bumi, panas yang membakar menyebar. Bahkan Lehuang dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mereka mundur beberapa langkah dan lapisan cahaya ilahi yang samar muncul di permukaan tubuh mereka untuk mengisolasi diri dari panas. 2706 Gelombang panas, yang tidak terlihat dengan mata telanjang, tiba-tiba menyelimuti seluruh tempat bersamaan dengan suhu yang membakar. Riak energi yang menakutkan ini membuat khawatir banyak orang. Namun, pada saat ini, tempat di mana praktisi bela diri kembar berada sepenuhnya diselimuti oleh api ilahi. Para pengamat tidak dapat menggunakan indera ilahi mereka untuk menyelidiki apa yang sedang terjadi. Namun, semua orang dikejutkan oleh api ilahi yang menakjubkan. Kali ini, gelombang energi yang disebabkan oleh serangan Feng Hao telah melampaui ekspektasi mereka. Jika bukan karena kemampuan Feng Hao untuk menekan api dalam jarak tertentu, kemungkinan besar api ilahi sembilan warna akan menelan seluruh kota awan melayang dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Setelah melancarkan serangan ini, wajah Feng Hao awalnya tertegun. Segera setelah itu, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Dia sudah merasakan bahwa energi yang terkandung dalam serangan sebelumnya pasti melebihi level biasanya sebanyak tiga kali lipat. Dengan kata lain, dia telah memicu teknik Split the Heaven tingkat ketiga. Penambahan tiga kali lipat kekuatannya menyebabkan kegembiraan yang tak terlukiskan muncul di hati Feng Hao. Meskipun teknik membelah surga tingkat ketiga, yang dapat melepaskan kekuatan sembilan tingkat, hanyalah permulaan. Bagi orang biasa, kekuatannya tiga kali lipat sudah merupakan konsep yang sangat menakutkan. Bayangkan saja, dua orang yang memiliki budidaya serupa menemui jalan buntu untuk saling melindungi. Namun, salah satu dari mereka tiba-tiba melepaskan kekuatannya tiga kali lipat. Meskipun tidak dapat langsung membunuh pihak lain, itu pasti dapat menentukan hasil pertempuran. Inilah situasi saat ini. Jelas, pihak lain tidak menyangka Feng Hao mampu mengeluarkan kekuatan tertinggi seperti itu. Dalam sekejap, meski mereka memiliki serangan kombinasi yang tak terduga, itu akan sia-sia. Ketika Feng Hao melepaskan tiga kali kekuatannya, keduanya tidak punya cukup waktu untuk menghindar. Mereka hanya bisa menahan serangan itu dengan kuat. Dalam keadaan seperti itu, meskipun Feng Hao tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh pihak lain, dia tidak berniat membunuh pihak lain kali ini. Selama dia bisa menimbulkan kerusakan serius pada pihak lain, itu sudah cukup. Tidak ada yang mengharapkan hasil seperti ini dalam pertempuran ini. Awalnya, ketika semua orang melihat Feng Hao terus-menerus menghindar, mereka berpikir bahwa Feng Hao hanya berusaha menyelamatkan mukanya dan tidak mau mengakui kekalahan. Namun, kenyataan membuktikan segalanya dan menyebabkan mata semua orang tertuju ke tanah. Kekuatan menakutkan semacam ini sungguh tak terbayangkan. Mata Namo Muji melebar saat dia bergumam, F-Asteris cek aku. Orang ini sangat tidak normal. Ini tidak akan berhasil. Apa yang terjadi? Mengapa aku merasa seolah-olah kekuatannya tiba-tiba meningkat tanpa peringatan apapun? Aku tidak yakin, tapi cara seperti ini sungguh menakutkan. Jika dia menghadapi orang lain, siapa yang mampu menahan serangan mendadak seperti itu? Yuehuang juga sangat heran. Saat Feng Hao mempersiapkan serangannya, auranya tiba-tiba naik, dan setelah melancarkan serangan, auranya kembali normal. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Pada saat ini, Api Ilahi Sembilan Warna juga perlahan menjadi tenang. Api Ilahi mengandung kekuatan kemurkaan surga, yang secara langsung memusnahkan seluruh ruang. Namun, karena Feng Hao memiliki kontrol yang sangat tepat atas kekuatannya, selain seniman bela diri kembar, semua orang hanya bisa merasakan aura panas, dan bukan gelombang destruktif dari kemarahan surga. Setelah melepaskan serangan amplifikasi tiga kali, ekspresi serius perlahan muncul di mata Feng Hao. Pasalnya, dia sudah merasakan bahwa efek serangan lawannya tadi tidak seideal yang dia bayangkan. Ledakan. Terdengar suara keras lainnya. Pada saat ini, Api Ilahi yang melayang di angkasa langsung dihancurkan oleh gelombang energi yang tidak dapat dijelaskan. Dua sosok dalam keadaan menyedihkan muncul dari dalam. Yang mengesankan, mereka adalah kultifator kembar. Saat ini, mereka bisa dikatakan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Jubah mereka yang awalnya rapi menjadi sangat compang kemping setelah dibakar oleh Api Ilahi Sembilan Warna, dan jelas bahwa aura mereka sangat tidak stabil. Setelah benar-benar melarikan diri dari bahaya, sepasang seniman bela diri kembar muncul di depan Feng Hao, terengah-engah. Kontras antara keduanya bisa dikatakan sangat jelas. Akhir cerita ini adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun yang hadir. Pada saat ini, Tuan Mudalin sudah ketakutan. Dia jelas tahu bahwa seniman bela diri kembar itu adalah eksistensi guru ilahi, tetapi mereka tidak kalah dengan Feng Hao. Faktanya, mereka tampaknya berada pada posisi yang sedikit dirugikan. Ini adalah sesuatu yang dia tidak berani bayangkan, terutama ketika dia mengingat betapa sombongnya dia terhadap Feng Hao sebelumnya. Tubuhnya menggigil meski tidak dingin. Namun, hati Tuan Mudalin juga menjadi tenang setelah beberapa saat. Ini karena seseorang telah pergi untuk memberi tahu ayahnya. Jika ayahnya ikut campur dalam masalah ini, tidak peduli seberapa mampu tiga orang sebelum dia, mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri dari Drifting Cloud City. Jadi, dengan pemikiran ini, Tuan Mudalin menjadi sedikit tenang, dan dia tidak terlalu khawatir saat ini. Hasil dari pertempuran ini telah diputuskan. Kalian telah kalah. Melihat dua seniman bela diri yang menyedihkan itu, Feng Hao menggelengkan kepalanya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak perlu terus berjuang. Pihak lain tidak lagi berada di puncaknya, dan mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Dalam situasi seperti ini, jika dia terus bertarung, apalagi mengaktifkan seni pemisah surga lagi, melelahkan mereka sampai mati saja sudah lebih dari cukup. Entah dia tidak bergerak, atau dia mengejutkan dunia dengan satu prestasi cemerlang. Setelah Feng Hao selesai berbicara, dia berbalik untuk pergi. Seniman bela diri kembar itu memang sangat kuat. Jika itu orang lain, termasuk Lehuang, mereka tidak akan bisa melawan mereka sendirian. Namun, Feng Hao merupakan pengecualian. Dia memiliki hukum luar angkasa, dan lawan-lawannya bahkan tidak bisa menyentuhnya. Setelah Heaven Splitting Art berhasil diaktifkan, satu serangan saja sudah cukup untuk melukai pihak lain, membuat mereka tidak dapat melanjutkan pertarungan. Namun, Feng Hao sepertinya memikirkan hal-hal yang terlalu sederhana. Dia ingin pergi, tetapi seniman bela diri kembar itu tidak berniat membiarkan Feng Hao pergi begitu saja. 2707 Kata-kata Feng Hao tidak salah. Pihak lain tidak dapat melanjutkan pertarungan dalam kondisi mereka saat ini. Jika mereka ingin terus terjerat dengan cara ini, Feng Hao tidak keberatan menjadi sedikit lebih kejam dan secara langsung menyebabkan mereka kehilangan kemampuan untuk berdiri. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan kami begitu saja? Kamu terlalu naif. Salah satu dari mereka berkata dengan marah. Keduanya adalah penguasa. Namun, mereka dikalahkan oleh orang tak dikenal. Hal ini menyebabkan kesombongan di hati mereka langsung hilang. Dalam situasi seperti ini, mereka secara alami tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Feng Hao merenung sejenak dan menebak dengan kasar apa yang mereka pikirkan. Namun, dia menggelengkan kepalanya karena geli dan berkata, sebenarnya tidak perlu. Potongan peta itu adalah yang pertama datang, yang pertama dilayani. Bahkan jika aku mengambilnya, kalian berdua tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi bertarung. Titik, kamu sudah kalah. Kata-kata Feng Hao awalnya dimaksudkan untuk membujuk mereka berdua agar memiliki niat baik, tetapi dia tidak menyangka bahwa paru terakhir kalimat, kamu sudah kalah, akan benar-benar meletuskan kebencian di hati mereka. Kamu kalah. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Saudara kembar itu meraung dengan marah, dan aura kuat keluar dari tubuh mereka sekali lagi. Mereka akan terus berjuang. Kaisar Leda yang lainnya mengerutkan kening melihat pemandangan ini. Perkembangan situasi telah melampaui ekspektasi mereka. Kaisar Leda namun uji bertukar pandang, sebelum mereka berdua berjalan perlahan. Jika pihak lain akan terus bertarung, mereka berdua tentu saja tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Namun, Feng Hao melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia bisa mengatasinya sendiri. Segera, dia dengan dingin menatap sepasang seniman bela diri itu dan berkata, jangan gegabuh. Dengan keadaanmu saat ini, apalagi melukaimu dengan parah, bahkan jika aku ingin membunuhmu, itu akan sangat mudah. Menghadapi kata-kata Feng Hao, sepasang saudara kembar itu tidak melanjutkan berbicara. Sebaliknya, mereka saling bertukar pandang dan menyerang sekali lagi. Mereka sepertinya tidak peduli kalau luka di tubuh mereka akan mempengaruhi pertarungan mereka masing-masing. Menghadapi adegan ini, Feng Hao mengerutkan kening karena tidak senang. Karena pihak lain bertindak begitu ceroboh, dia hanya bisa menjadi sedikit kejam. Hati-hati, Feng Hao, jangan bunuh mereka. Pada saat ini, permaisuri musik memperhatikan kilatan dingin di mata Feng Hao dan segera memperingatkannya. Bagaimanapun, mereka berdua adalah murid dari simbiotik Soverein, yang juga merupakan monster tua yang luar biasa. Permaisuri musik secara alami tidak takut menimbulkan permusuhan dengannya karena hal ini. Namun, Feng Hao sedikit merepotkan. Feng Hao sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia menganggupkan kepalanya. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan permaisuri Le, samar-samar dia bisa menebak bahwa itu ada hubungannya dengan identitas mereka. Oleh karena itu, rasa dingin di matanya melemah secara signifikan. Karena aku tidak bisa membunuhmu, setidaknya aku bisa membuatmu sedikit menderita. Dengan pemikiran seperti itu, sosok Feng Hao tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Saat dia menghilang, kedua sosok itu langsung menerkam tempat dia muncul, menyebabkan serangan mereka meleset sekali lagi. Para pembudidaya kembar marah dengan situasi ini, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi tindakan licik Feng Hao. Saat ini, mereka hanya bisa bertingkah seperti lalat tanpa kepala. Sesaat kemudian, sosok Feng Hao sekali lagi muncul di belakang mereka berdua seperti hantu. Kali ini, Feng Hao tidak terus menguras tenaga mereka. Sebaliknya, dia bermaksud mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Itu sudah cukup membuat mereka sedikit menderita. Meskipun mereka berdua merasakan kemunculan Feng Hao di belakang mereka, mereka jelas tidak dapat bereaksi karena luka yang mereka alami. Salah satu dari mereka hanya bisa menerima serangan telapak tangan dari Feng Hao. Karena peringatan permaisuri Le, Feng Hao tidak berusaha sekuat tenaga dan mengendalikan kekuatannya. Setelah diterbangkan oleh salah satu dari mereka, sosoknya tiba-tiba menghilang lagi, seolah-olah dia tidak pernah muncul. Asteris Enga Asteris Salah satu seniman bela diri kembar, yang didorong mundur oleh telapak tangan Feng Hao, tiba-tiba melesat ke depan dan mengeluarkan setegup darah. Kali ini, luka di tubuhnya semakin parah. Belum lagi terus bertarung, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk berdiri kali ini. Seniman bela diri kembar ini mengandalkan teknik serangan gabungan mereka. Setelah salah satu dari mereka dikalahkan, maka apa yang disebut teknik serangan gabungan secara alami akan kehilangan efeknya. Menghadapi situasi seperti ini, hati Feng Hao tidak takut sama sekali. Setelah beberapa saat, Feng Hao masih melakukan hal yang sama dan menggunakan metode yang sama untuk memaksa seniman bela diri kembar lainnya mundur, melukai mereka sekali lagi. Selama proses ini, Feng Hao tidak membiarkan kultifator kembar itu menyentuhnya sama sekali. Bisa dibilang sulit dipercaya. Penggunaan hukum ruang angkasa oleh Feng Hao telah mencapai tingkat yang sangat familiar. Tidak mungkin bagi para penggarap kembar untuk menyakitinya. Saya yakin kali ini. Setelah Feng Hao benar-benar mengalahkan pasangan seniman bela diri itu, dia menarik nafas dalam-dalam. Kali ini, pihak lain tidak marah sedikitpun. Jika mereka masih ingin terus mengganggunya, dia tidak akan sopan lagi. Namun, Feng Hao sepertinya terlalu banyak berpikir. Setelah serangan ini, pihak lain bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri, apalagi membalas. Namun, tidak banyak bahaya dalam hidupnya, karena Feng Hao juga mengendalikan kekuatannya selama proses tersebut. Pihak lain hanya perlu memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu. Para pembudidaya kembar secara alami tidak dapat menjawab Feng Hao saat ini. Keduanya dengan paksa menerima serangan telapak tangan dari Feng Hao dan jatuh ke dalam keadaan tidak sadarkan diri. Setelah melihat mereka berdua, pandangan Feng Hao tertuju pada Tuan Mudalin. Segera, tatapan Feng Hao menyebabkan Tuan Mudalin menggigil. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah, berpikir bahwa Feng Hao akan melakukan sesuatu. Huh, lain kali, jangan berpikir kamu bisa main-main hanya karena statusmu. Feng Hao tentu saja tidak berminat bertengkar dengan seseorang seperti Tuan Mudalin. Setelah mengatakan ini, Feng Hao perlahan berbalik dan berjalan kembali ke Lehuang dan yang lainnya. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Feng Hao, hati-hati. 2708. Sesosok hantu tiba-tiba keluar dari kerumunan. Sasarannya adalah saudara kembar yang terluka parah. Feng Hao khawatir. Adegan ini sangat familiar, menjebak kambing hitam lainnya. Hentikan dia, kita tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada mereka. Yuehuang meraung dengan marah. Jika itu benar-benar terjadi, pasti akan menimbulkan banyak masalah. Di saat yang sama, seniman bela diri kembar itu juga merasakan ada yang tidak beres. Seseorang sebenarnya memanfaatkan luka mereka untuk menyerang mereka. Namun, situasinya sangat buruk. Bahkan jika mereka berhasil bereaksi, mereka tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Angka ini sangat aneh. Itu langsung melewati garis pandang semua orang dan tiba di depan seniman bela diri kembar dalam waktu singkat. Sambil berpikir, seluruh tubuh Fenghou sepertinya telah berteleportasi, langsung muncul di depan seniman bela diri kembar itu. Mengangkat kepalanya, dia melihat sepasang mata yang dipenuhi dengan ekspresi dingin dan acuh-ta'acuh. Bes! Suara menusuk telinga dari sesuatu yang merobek udara terdengar. Itu seperti suara pisau tajam yang menembus angkasa. Segera setelah itu, cahaya dingin keluar dari sosok seperti hantu di depan mereka. Mata Fenghou melebar karena marah. Saat ini, dia tidak menahan diri sama sekali. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya tanpa rasa takut sedikitpun, berniat untuk meraih pedang tajam yang muncul dari udara tipis. Api ilahi sembilan warna tiba-tiba meletus dari telapak tangan Fenghou. Aura panas menyelimuti telapak tangan Fenghou, jadi dia tidak perlu khawatir tubuhnya tertusuk oleh pedang pihak lain. Terbukti, kemunculan Fenghou yang tiba-tiba telah mengejutkan sosok aneh yang tiba-tiba muncul. Kecepatan reaksi Fenghou jauh melebihi ekspektasinya. Tampaknya upaya pembunuhan ini gagal. Namun, dia tidak sedikitpun ceroboh. Bahkan dengan Fenghou di dekatnya, pergelangan tangannya bergetar beberapa kali, dan cahaya dingin dari bilahnya menembus dari sudut rumit yang tidak diharapkan Fenghou. Kali ini, dia sebenarnya menghindari halangan Fenghou. Sasarannya tetaplah seniman bela diri kembar. Murid Fenghou menyusut saat dia diam-diam berteriak di dalam hatinya. Seberapa cepat reaksi pihak lain. Dia sebenarnya melancarkan serangan dalam waktu singkat. Bahkan setelah dia muncul, pihak lain masih bisa mengubah arah serangannya sesegera mungkin, sehingga menghindari halangannya. Melihat adegan ini terungkap, bahkan jika Fenghou ingin membalikkan tubuhnya dan menghalangi pihak lain, itu jelas sudah terlambat. Ini karena cahaya dingin dari pedang tajam telah sampai di depan seniman bela diri kembar itu. Di hadapan cahaya dingin yang dipenuhi dengan niat dingin, rasa dingin muncul di hati seniman bela diri kembar itu. Kemungkinan besar mereka akan mengalami bencana besar hari ini. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam pertarungan mereka dengan Fenghou, sebenarnya akan ada seseorang yang mendapat manfaat darinya dan memanfaatkan kesempatan sempurna untuk menyerang. Mereka tidak tahu siapa orang yang datang untuk membunuh mereka, tapi sepertinya hal itu tidak penting bagi mereka. Ini karena di saat berikutnya, cahaya dingin yang dipenuhi dengan niat dingin akan memotong tenggorokan mereka. Dentang. Situasi sekali lagi berkembang melampaui ekspektasi mereka. Awalnya, cahaya dingin telah tiba di depan seniman bela diri kembar itu. Bahkan mereka sendiri sudah merasakan niat membunuh yang menerkam mereka. Namun, pada saat ini, kilatan dingin lainnya tiba-tiba muncul di depan mata mereka. Itu langsung melesat dan dengan kejam bertabrakan dengan pisau tajam di tangan pria misterius itu, mengeluarkan suara benturan logam yang jelas. Bersamaan dengan semburan percikan api yang menyilaukan, kedua pedang yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin itu bertabrakan dengan keras. Fenghou tiba-tiba menghela nafas lega. Jadi itu adalah pedang duniawi Lehuang. Pada saat kritis itu, Lehuang mengertakkan gigi dan langsung melemparkan pedang duniawi di tangannya. Dia telah mencapai tujuannya. Di bawah pengaruh pedang duniawi, bila tajam di tangan orang misterius itu telah menyimpang dari target aslinya. Of! Suara pisau tajam yang menusuk daging terdengar. Meski sempat melenceng, bila tajamnya masih menembus bahu salah satu orang. Untungnya, itu tidak menembus jantungnya. Pada saat ini, Fenghou juga bereaksi dengan cepat. Itu sudah cukup selama orang tersebut tidak mati. Kamu pikir kamu akan pergi ke mana? Fenghou meraung marah. Ketika pihak lain melihat bahwa serangannya tidak fatal, dia jelas tahu bahwa pembunuhan kali ini telah gagal. Segera, dia tidak berencana untuk tinggal lebih lama lagi. Dia secara langsung dan paksa meninggalkan pisau tajam di tangannya, berniat menarik tubuhnya dan mundur dengan selamat. Namun, bagaimana Fenghou bisa memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukannya? Dia segera mengambil langkah maju dalam upaya menghalangi jalan mundur pihak lain. Tapi kali ini, orang misterius itu jauh lebih berhati-hati. Dia benar-benar memutar tubuhnya pada sudut yang tidak terbayangkan, sekali lagi melepaskan diri dari Fenghou. Fenghou juga terkejut dengan pemandangan ini. Tubuh pihak lain bisa dikatakan sangat fleksibel. Dia sebenarnya mampu melakukan tindakan yang sulit tersebut. Pedang duniawi. Orang misterius itu berseru dengan lembut. Dia melirik pedang tajam yang keluar dari tangan Lehuang dan sepertinya mengenalinya sebagai pedang duniawi. Siapa kamu? Ekspresi Fenghou berubah sedikit suram. Pihak lain sebenarnya telah mengenali pedang duniawi, yang jelas berarti dia sudah menebak identitas mereka. Orang misterius itu tidak banyak bicara. Dia memperhatikan Fenghou dan Lehuang secara mendalam sebelum melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Baru sekarang Lehuang bergegas mendekat. Dia ingin mengejar, tetapi Fenghou melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa tidak perlu mengejar. Lupakan saja, aku tidak bisa mengejar ketinggalan. Tidak perlu. Fenghou melirik sosok orang misterius yang melarikan diri dan menjadi lebih berhati-hati di dalam hatinya. Meskipun kultifasi pihak lain tidak jelas, dia jelas memiliki beberapa trik yang tidak mungkin dilawan. Ya, apakah mereka berdua baik-baik saja? Mendengar kata-kata Fenghou, Lehuang terhenti tanpa daya. Segera, dia menoleh untuk melihat seniman bela diri kembar itu. Dia menemukan bahwa bila tajam mereka hanya menembus bahu mereka dan tidak ada hal serius yang terjadi. Melihat ini, dia menghela nafas lega. Aku belum akan mati. Itu semua berkat pedang terakhirmu itu. Fenghou menganggupkan kepalanya dan berkata. Tapi masalahnya adalah kita mungkin dikenali. Fenghou berkata dengan suara rendah. Kata-katanya mengejutkan Kaisar Le dan dia segera melanjutkan dengan pertanyaan lain. 2709 Dia benar-benar mengenali pedang duniawi. Permaisuri musik juga terkejut dengan berita ini. Ini sedikit tidak terduga, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika bukan karena pedang duniawinya, salah satu prajurit kembar itu pasti sudah mati. Meskipun penguasa simbiosis adalah anggota organisasi abadi dan dua kekuatan penguasa telah secara resmi menyatakan perang terhadap organisasi abadi, Kaisar Le tidak perlu peduli dengan kehidupan si kembar. Namun, kali ini Fenghou lah yang mengambil tindakan. Jika dia tidak melakukan intervensi, Fenghou akan berada dalam masalah tanpa akhir di masa depan, bahkan jika bukan dia yang membunuh mereka. Ayo pergi dulu. Di sini agak kacau. Fenghou berkata dengan suara yang dalam. Tatapannya menyapu kerumunan, dan pikiran untuk mundur muncul di benaknya. Dia melirik Tuan Mudalin dengan dingin, sebelum segera pergi bersama Permaisuri Le, Namong Wuji dan yang lainnya. Saat kaki Fenghou hendak pergi, sesosok tubuh yang memancarkan aura sedingin es secara misterius muncul di belakang punggung Tuan Mudalin. Apa yang telah terjadi? Sosok ini secara alami adalah bayangan di samping ayahnya. Tuan Mudalin sangat menyadari hal ini. Namun, ia masih dalam kondisi sok dan dikejutkan dengan kemunculan tiba-tiba sosok tersebut. Paman Ye, kamu di sini. Meskipun Tuan Mudalin biasanya sangat arogan, dia tidak pernah menunjukkan rasa tidak hormat kepada bayangan yang telah berada di sisi ayahnya selama bertahun-tahun. Segera, dia dengan sopan menundukkan kepalanya dan menyapa Paman Ye. Iya, ayahmu tidak nyaman untuk menunjukkan dirinya, jadi aku datang. Pria yang dipanggil Paman Ye memancarkan aura dingin. Meskipun matahari bersinar terang saat ini, Tuan Mudalin, yang berdiri di sampingnya, masih merasakan hawa dingin di punggungnya. Senang sekali kamu ada di sini. Seseorang baru saja menyerang kita. Melihat kemunculan Paman Ye, hati Tuan Mudalin berangsur-angsur menjadi tenang. Segera, dia memberitahu Paman Ye semuanya secara detail, termasuk pertempuran Feng Hao dan yang lainnya, serta sosok misterius yang tiba-tiba muncul di belakang mereka. Maksudmu mereka melarikan diri? Setelah mendengarkan cerita Tuan Mudalin, Paman Ye terdiam lama sebelum dia mengangkat kepalanya dan bertanya. Iya, mereka semua pergi secepatnya. Tuan Mudalin berkata sambil tersenyum pahit. Dia tidak bisa berbuat apa-apa mengenai hal ini. Dia tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk memaksa pihak lain tetap tinggal. Bagaimanapun, pihak lainnya adalah tiga guru ilahi. Jika dia, seorang suci, pergi ke sana, bukankah dia akan mencari kematiannya sendiri? Oh, kalau begitu aku pergi juga. Paman Ye mengangguk. Dia ingin berbalik dan pergi juga. Ini mengejutkan Tuan Mudalin. Semuanya berakhir begitu saja. Paman Ye, keke dan yang lainnya. Tuan Mudalin tersenyum pahit dan menunjuk ke arah sepasang seniman bela diri yang tidak sadarkan diri di tanah. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini, Paman Ye juga mengerutkan kening dan pergi untuk melihat mereka berdua. Orang yang bertarung dengan mereka tidak memiliki niat untuk membunuh mereka. Jika tidak, mereka berdua akan menjadi mayat sedingin es sekarang. Paman Ye juga menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak berada di tempat kejadian, dia dapat dengan mudah menebak situasi pertempuran dengan melihat luka pada mereka berdua. Gumpalan ketakutan yang masih ada mau tidak mau muncul di hati Tuan Mudalin ketika dia mendengar ini. Bahkan kedua orang ini dapat ditangani dengan begitu mudah. Ya Tuhan, jika aku sendiri yang bergerak, bukankah aku akan mati tanpa kematian hanya dengan satu jari? Aku pergi dulu. Sedangkan untuk mereka berdua, kamu bisa membawanya kembali ke mansion dan menyerahkannya kepada ayahmu. Sedangkan untuk masalah lainnya, kamu bisa menanganinya sesuai keinginanmu. Paman Ye terdiam beberapa saat sebelum dia menganggupkan kepala dan pergi. Meninggalkan sekelompok orang yang lewat dan senyum pahit di wajah Tuan Mudalin. Dari awal hingga akhir, Paman Ye tidak mengungkapkan niat apapun untuk menanyakan keberadaan kedua kelompok orang tersebut. Lelucon yang luar biasa, tidak peduli apa, mereka adalah guru ilahi. Jika mereka ingin pergi, meskipun Paman Ye memiliki kemampuan untuk mencapai surga, dia tidak akan dapat menemukan mereka. Pada saat ini, di rumah gubernur kota-kota Awan Melayang, sesosok misterius melewati indera ilahi para penjaga dan diam-diam memasuki rumah gubernur kota. Dia datang ke sebuah taman, dan di taman itu, seorang wanita cantik dengan pakaian mewah sedang berbaring malas di antara bunga-bunga. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Si cantik berpakaian cantik tiba-tiba membuka mata cantiknya saat sosok ini memasuki taman. Suara seperti bel jelas keluar dari bibir merahnya yang sedikit bergerak. Aku gagal. Sosok itu terdiam beberapa saat. Kemudian, dia perlahan melepaskan kain hitam yang menutupi wajahnya, memperlihatkan wajah yang tiada taranya. Orang ini secara mengejutkan adalah sosok misterius yang ingin membunuh seniman bela diri kembar di dalam kios, namun dihentikan oleh Feng Hao. Ya, aku sebenarnya gagal. Meskipun mereka berdua adalah murid langsung dari penguasa simbiosis, mereka tidak bisa lepas dari pembunuhanmu. Si cantik jelas sedikit terkejut dengan hasilnya. Saya bertemu dengan permaisuri musik dan yang lainnya. Mereka bertengkar dengan permaisuri musik dan mulai berkelahi satu sama lain. Kemudian, saya mencoba mencari kesempatan untuk secara diam-diam memberikan pukulan fatal kepada mereka setelah mereka selesai bertarung. Namun, permaisuri musik dan yang lainnya yang lain bereaksi terlalu cepat dan menghalangi jalanku. Wanita itu tidak menyembunyikan apapun. Dia adalah seorang pembunuh yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Karena serangan frontal gagal, dia tidak bisa melanjutkan pertarungan. Sebenarnya itu mereka terbukti. Kabar ini pun sempat mengejutkan si cantik. Dia tidak pernah membayangkan Lehuang dan yang lainnya akan bertemu dengan mereka. Iya, Feng Hao itu juga sangat kuat. Wanita misterius itu tiba-tiba berkata. Jelas sekali bahwa Feng Hao telah meninggalkan kesan terdalam pada dirinya. Fakta bahwa dia mampu menghentikannya berturut-turut memang merupakan pemandangan langka di antara para guru ilahi. Lupakan, mari kita lupakan kegagalan ini. Awalnya aku ingin membuat masalah untuk orang itu, tapi sepertinya itu tidak mungkin sekarang. Si cantik menggelengkan kepalanya. Dia secara alami mengacu pada apa yang disebut wakil komandan. Meskipun kota awan melayang tampak sederhana, kota itu dipenuhi dengan hubungan yang sangat rumit. Akankah Feng Hao dan yang lainnya juga mengambil tindakan melawan mereka? Wanita misterius itu tiba-tiba bertanya. Tidak untuk saat ini. Bahkan jika kita benar-benar bergerak, itu bukan kita. Si cantik menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin menyinggung kekuatan hegemonik seperti Ling Xiaopik. Itu tentu saja yang terbaik. Feng Hao itu memberiku perasaan yang sangat tak terduga. 2710. Seluruh kota awan melayang berada dalam atmosfer yang membingungkan. Feng Hao dan Le Huang telah berhasil kembali ke penginapan. Sedangkan untuk pameran perdagangan berikutnya, mereka tentu saja tidak berminat untuk menontonnya. Begitu mereka kembali ke penginapan, mereka bertiga langsung berkumpul untuk berdiskusi. Identitas mereka telah terungkap, dan mereka masih belum tahu siapa pihak lainnya. Namun, pihak lain tahu siapa mereka, dan itu adalah hal yang paling menyusahkan. Musuh-musuh di permukaan bukanlah yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah yang tersembunyi di balik bayang-bayang. Feng Hao merasa masalah ini aneh, karena target orang misterius itu adalah sepasang kultifator kembar, dan bukan mereka. Maksud mutuan mereka, penguasa simbiosis, berasal dari dewa. Feng Hao juga sedikit mengangkat kepalanya dan bertanya. Setelah periode pemahaman ini, dia akhirnya tahu bahwa orang yang bertukar pukulan dengannya sebelumnya adalah murid monster tua. Tidak mengherankan jika dia memiliki kultifasi seperti itu di usia yang begitu muda. Jika itu adalah orang lain, mustahil bagi mereka untuk melakukannya tanpa ada yang mendukungnya. Ya, menurut apa yang aku tahu, penguasa simbiosis bergabung dengan dewa seribu tahun yang lalu. Sepasang kultifator kembar memang adalah murid penguasa simbiotik. Lehuang mengangkat bahunya. Situasi saat ini menjadi sangat membingungkan bahkan dia tidak bisa memahaminya. Itu agak aneh. Secara logika, asal-muasal penguasa simbiosis sangat mengejutkan. Bahkan jika dia bergabung dengan organisasi dewa, posisinya tidak akan serendah itu. Tidak mungkin muridnya menjadi korban. Feng Hao ragu-ragu sejenak. Menurut teori ini, orang yang menyerang sepasang kultifator kembar bukan berasal dari dewa. Lehuang dan Namong Wuji tercengang. Mendengar ini, Lehuang dan Namong Wuji terkejut. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga mereka tidak memikirkannya. Sekarang setelah mereka memikirkannya, mereka merasa itu masuk akal. Jika penyerangnya adalah dewa, mereka tidak akan menggunakan kultifator kembar sebagai korban. Terlebih lagi, para dewa telah tersingkir dengan dua kekuatan hegemonik. Bahkan jika mereka berhasil membunuh mereka dan menjebak Feng Hao, itu hanya akan membawa masalah bagi Feng Hao. Maksudmu orang yang menyerang mereka bukanlah bagian dari rencana para dewa. Lehuang ragu-ragu sejenak. Dia merasa teori ini agak kabur. Saya hanya menebak. Feng Hao juga menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah masalah hari ini menyebar, pasti akan ada beberapa orang yang mengetahuinya, termasuk dewa dan beberapa orang yang bersembunyi di kegelapan. Saya merasa hari-hari berikutnya tidak akan damai. Mendengar kata-kata Feng Hao, Lehuang menggaruk bagian belakang kepalanya dengan kesal dan menghela nafas, itu benar. Khususnya, kedua orang itu tampaknya ada hubungannya dengan Wakil Komandan Kota Awan Melayang. Butuh banyak upaya untuk menghadapinya. Mereka, Wakil Komandan, Feng Hao sedikit ragu sejenak. Segera setelah itu, dia bertanya, apakah Anda pernah melihatnya sebelumnya? Tidak, aku hanya melihat penguasa kota-kota Awan Melayang. Lagi pula, aku belum menjadi pemimpin puncak-puncak Ling Xiao, jadi ada banyak hal yang tidak kupahami. Lehuang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya merasa kita perlu menyelidiki latar belakang Wakil Komandan ini. Jika dia benar-benar berkolusi dengan dewa, maka kita harus melenyapkannya sesegera mungkin. Di sampingnya, Feng Hao dengan lembut menutup matanya. Setelah merenung beberapa saat, dia pun membuka matanya dan berkata, serahkan masalah ini padaku. Apakah kamu punya cara untuk mendapatkan kediaman Wakil Komandan? Bukankah ini terlalu berisiko? Mengapa kita tidak menunggu aku melaporkan hal ini kepada ayahku dan memintanya mengirim seseorang untuk membantu kita? Lehuang ragu-ragu sejenak. Dia merasa ini terlalu berisiko. Jika mereka bertindak gegabu, mereka mungkin akan membuat musuh waspada. Jangan khawatir, tentu saja aku punya caraku sendiri. Feng Hao menyeringai dan senyum misterius muncul dari sudut mulutnya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Yang tidak disangka Feng Hao adalah bahwa di Taman Istana Tuan Kota, wanita berpakaian bagus berkata kepada wanita misterius itu, malam ini, lakukan perjalanan ke kediaman Wakil Komandan dan lihat apakah kamu bisa mendapatkan sesuatu darinya. Jika memungkinkan, singkirkan kedua orang itu. Ini akan menimbulkan masalah bagi Wakil Komandan. Wanita misterius itu merenung sejenak sebelum berkata, kalau begitu, aku khawatir Wakil Komandan akan mencurigainya. Tidak masalah. Aku sudah lama mencurigainya. Aku khawatir dia juga berperan dalam penculikan adikku. Wanita berpakaian bagus itu dengan dingin mendengus. Jangan kira aku tidak tahu kalau dia sudah lama mendambakan posisiku sebagai penguasa kota. Kalau bukan karena fakta bahwa aku adalah kepala bagian luar murid puncak Ling Xiao, dia sudah lama berkomplot melawanku. Wanita misterius itu menghela nafas. Tindakan yang abadi kali ini jelas untuk memerasmu. Mengapa kamu tidak pergi dan berurusan dengan Le Huang dan yang lainnya? Terlebih lagi, mereka berada di kota Awan Melayang. Tidak, yang abadi tidak memerasku. Mereka hanya ingin menggunakanku untuk menyingkirkan Le Huang dan yang lainnya. Wanita berpakaian bagus itu menggelengkan kepalanya. Dia telah mengetahui segalanya dan dengan tenang berkata, yang abadi menculik adikku dan menggunakannya untuk memerasku. Begitu aku menyetujui permintaan mereka, berita tentang aku membantu mereka pasti akan sampai ke telinga puncak Ling Xiao melalui saluran tertentu. Saat itu, orang-orang di puncak Ling Xiao pasti akan marah dan menyerangku. Setelah puncak Ling Xiao menyerangku, yang abadi diam-diam akan membiarkan wakil komandan mengambil posisi. Ini berarti membunuh dua burung dengan satu batu. Bahkan puncak Ling Xiao tidak akan tahu bahwa wakil komandan berasal dari yang abadi. Analisis tenang wanita berpakaian bagus itu sepertinya telah mengungkap situasi terkini di kota Awan Melayang. Dia menatap wanita misterius itu dan berkata, Waner, kalau bukan karena aku tidak punya pilihan lain kali ini, aku tidak akan meminta bantuanmu. Saya mengerti, saya akan melakukan perjalanan malam ini. Wanita misterius itu tidak mengatakan apapun lagi. Dia menganggup dan diam-diam pergi, meninggalkan wanita berpakaian bagus itu sendirian di taman untuk menghela nafas. Oh abadi, kalian berencana melawanku, tapi aku juga berencana melawanmu. Setelah sekian lama, wanita berpakaian bagus itu mengangkat kepalanya dan menatap langit yang suram. Samar-samar dia merasakan badai sedang terjadi, yang membuatnya merasa sangat tertekan. Setelah beberapa waktu, Lehuang datang mencari Feng Hao lagi. Dia mengeluarkan peta dan menyerahkannya kepada Feng Hao. Saya meminta seseorang untuk menemukan ini. Ini mencatat lokasi kediaman wakil komandan, serta mekanisme di ruang rahasia. Ketika Feng Hao mendengar ini, dia langsung sangat gembira. Jika dia memiliki hal seperti itu, maka dia akan lebih percaya diri untuk menyelinap masuk di malam hari. Jangan pergi dan bunuh siapapun. Lihat apakah kamu bisa mendapatkan informasi berharga. Aku ingin melihat siapa lagi di kota awan melayang yang berkolusi dengan yang abadi. Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk membersihkan semuanya sekaligus.